Sebentar lagi selesai dan aku akan kembali Yakin saja seperti keyakinanku saat ini Semua akan kembali seperti dulu lagi Ketika aku yang selalu ada waktu untukmu Percayalah Seperti sekarang ini aku percaya Bahwa waktu itu akan segera tiba Ya kemudian semua selesai dan aku akan segera bersamaimu lagi Semakin hari rindu itu terus saja menyelubungi ruang hati Kadang aku membayangkan Suasana tenang sambil merebahkan tubuh di sampingmu Menjagamu Atau mengajak si kakak dan si adik Saat sore berjalan mengitari taman monumen di tengah kota itu Lelah Iya Aku lelah dan mulai rumah Bahkan siang dan malamku sudah terasa sebentar sekali Seakan seharinya seperti kurang dari 24 jam saja Malam hari sudah tidak cukup untukku beristirahat Makan pun aku sering lupa Entah mengapa perut ini seperti selalu kenyang Aku minta maaf Karena diskusi kita selalu dengan tema yang berat Tentang politik uang Dan Tentang Uang transaksi politik yang berasal dari APBD Dan anggaran di sejumlah instansi Tentang besarnya nominal CSR yang tidak memiliki implikasi pada masyarakat Tentang cerita guru dan pegawai yang mengajukan perpindahan tugas Namun diminta membayar uang belasan juta Tentang fee proyek 15-20% Yang dibayar sebelum mereka memulai pekerjaannya Juga tentang ribuan angkatan kerja Dengan peluang lapangan kerja yang jauh dari seimbang Detal tentang menjadi karyawan tambang dan honorer Yang masih menjadi pilihan mereka sebagai lapangan pekerjaan Serta kekhawatiran Akan dirumahkannya pada kepala dinas dan kepala bidang berikut staffnya Jika Royalty Corporate dihentikan Atau penambangan itu ditutup Aku minta maaf Kadang Audralan kita Tampak serius dan Seperti Berat Kadang tentang pemimpin yang lupa dengan janji orasi Pemimpin yang tidak memiliki mimpi Pemimpin yang tidak mampu merealisasikan visi Juga tidak memberi teladan Tentang sensasi politik Kadang kita menilai Ada pemimpin yang tidak paham esensi persahabatan dan kekompakan Tidak memberikan teladan Bahkan Tentang legislator yang mewakilkan tugasnya pada staff di sekretariat Tidak Keliruan Para pejabat publik di daerah Mereka keliru memahami antara pameran pembangunan pemerintahan dengan ekspo UMKM yang seharusnya mempertumbuhkan konsumen dengan produsen Yang seharusnya mampu menaikkan demand Kemudian tentang kepertumbuhan ekonomi yang masih saja terburuk Ya Kadang Aku sering mengeluhkan Membawa obrolan-obrolan itu Denganmu Tentang fasilitas publik yang tidak memberi ruang bagi para disabilitas Atau para defable Juga penyandang tunan netra Dan pengguna kursi roda Bahkan Tentang kawasan ekonomi yang semestinya ditambah Tapi Pemerintah daerah disini malah akan membongkarnya Juga Tentang setumpuk karya ilmiah para guru yang berprestasi Yang mereka siasihakan Hanya mereka susun Jelamari Tanpa pernah mereka buka Tanpa mereka Tanpa pernah mereka ambil Tanpa pernah menjadi referensi Padahal Padahal Kita sadar Obrolan kita yang terlalu serius Dan terlalu berat itu Saat di meja makan Saat menjelang tidur Bukanlah untuk sebuah tugas makalah Juga bukan untuk secilit skripsi Apalagi disertasi Obrolan kita sama sekali tidak menjanjikan keuntungan ekonomi Tidak demi karir dan profesi Juga bukan beban tugas dan tanggung jawab bagi kita Namun Di saat seperti sekarang Aku ingin Kamu menguatkan Pun mengingatkan Tentang kesepakatan saat Aruf silam Bahwa Kesenangan bukanlah tujuan hidup Bahwa Rasa nyaman juga Bukan bagian dari perjuangan Dan Kita pernah meyakini Memilih terasing itu Lebih baik Aku yakin Sebentar lagi semua ini akan segera selesai Kemudian Aku akan berlari untuk kembali Seperti dulu Membersamaimu Menemanimu Dan menjagamu Aku janji Setelah ini selesai Kita akan berbincang dengan tema yang ringan Tentang jadwal menemakan siang Atau membantu menjawab soal latihan Dari buku si kakak dan si adik Oh iya Dinding rumah kita Sepertinya Perlu dicat ulang Aku akan merencanakan itu Mengecat dinding rumah kita Sampai ke kamar Juga berjalan-jalan Soalnya mengitari taman kota Yang disitu ada wahana Manibola dan Istana balonnya Setelah ini selesai Aku janji Akan menyerahkan semua pengelolaan Keuangan seluruhnya Di tanganmu Aku juga janji Kita tidak akan lagi Mendengar bunyi Bil Bil Karena masalah pakaian listrik Memperbayar kita Semoga Semua janji itu Dapat aku tepati Tapi Dengan suatu catatan Tuhan Memberi kesempatan Dan belum meminta Aku Dan kamu Untuk beristirahat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati